Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Ati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Hari ini adalah Jurnal Harian Pertama, di mana kami akan membahas kasus-kasus kriminal pendek. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, telah ditemukan jasad seorang wanita yang bernama Cynthia Silvado Santos yang berusia 22 tahun. Jasad wanita hamil ini ditemukan di tengah hutan, tubuhnya berada di dalam sebuah koper. Dengan keadaan tubuh korban yang sangat tragis, luka-luka pada tubuh Cynthia menunjukkan kebrutalan yang pelaku lakukan kepada korban. Apa yang terjadi sebelum tubuhnya ditemukan? Dan kenapa wanita ini dibunuh? Menurut ibu korban, Cynthia menghilang setelah keluar dari rumah neneknya dan mengatakan bahwa dirinya akan menemui mantan pacarnya yang bernama Fabrizio. Setelah dia keluar rumah pada tanggal 15 sore, dia tidak kembali ke rumah. Dan ibunya yang mencoba menghubungi handphonenya pun tidak ada jawaban dari Cynthia. Setelah tujuh hari tidak ada kabar tentang anaknya, ibunya menerima kabar bahwa Cynthia telah ditemukan tetapi dalam keadaan tidak bernyawa. Fabrizio Costa Araujo, seorang laki-laki yang berusia 26 tahun, telah mengakui jika dirinya melakukan kejahatan itu kepada mantan pacarnya Cynthia. Fabrizio adalah seorang narapidana atas dakwaan pemeriksaan dan penganiayaan pada tahun 2017 lalu. Dia pun masih menjalani hukumannya di penjara Surocabra, tetapi karena di Brazil seorang narapidana mendapatkan hari libur. Dan hari libur ini diberikan oleh pemerintah kepada para narapidana dalam berbagai kasus ringan atau bahkan kasus berat. Biasanya hari libur nasional atau hari biasa yang dimana setiap narapidana mendapatkan libur selama seminggu 6 kali dalam setahun. Dan pada tanggal 16 Juni tahun 2022 ini adalah hari libur nasional, yaitu untuk memeringati Hari Korpus Kristi, yaitu perayaan untuk orang Katolik. Fabrizio ketika mendapatkan hari liburnya, dia gunakan untuk menemui mantan pacarnya. Yang dimana mereka ini, pelaku dan korban, sudah mengenal cukup lama. Bahkan kedua keluarga antara korban dan pelaku juga sudah saling mengenal. Awalnya, Fabrizio mengajak Cynthia untuk melakukan pertemuan pada malam tanggal 16 Juni. Dan mereka bertemu di tengah kota Sao Paulo dan mereka naik angkutan umum menuju ke rumah Fabrizio. Menurut ibu Fabrizio, Cynthia dan anaknya tidak lama berada di rumah mereka. Setelah itu, mereka keluar dan kembali ke kota untuk membeli bubuk putih. Karena mereka akan merayakan kebersamaannya hari itu. Pertemuannya malam itu, Fabrizio mengatakan bahwa dia ingin membangun ulang hubungannya yang sudah retak dengan Cynthia. Dan malam itu, dia mengetahui jika wanita yang pernah dia cintai itu sedang mengandung anak dari buah cintanya dengan laki-laki lain. Awalnya, Fabrizio memaafkan kekasihnya itu. Dan di tengah perjalanan, Cynthia mendapatkan telpon dari mantan ayah dirinya. Yang dimana dia mengatakan kepada Cynthia untuk segera menemuinya. Ketika Fabrizio mendengar jika kekasihnya itu memiliki hubungan dengan mantan ayah dirinya atau mantan suami ibunya, disitulah kemarahan Fabrizio tidak terkendali. Cynthia menjalin hubungan dengan tiga orang laki-laki yang berbeda di waktu yang sama. Yaitu Fabrizio yang masih menjalani hukuman di penjara, mantan ayah dirinya, dan ayah dari anak yang dia kandung. Di antara tiga orang laki-laki ini, mantan ayah diri Cynthia tidak begitu senang atas kehamilan Cynthia dengan laki-laki lain. Karena dia menginginkan Cynthia hidup bersamanya. Fabrizio di tengah perjalanannya melihat benda tajam seperti pisau dan langsung menyerang Cynthia di bagian tengkuk dan pundaknya. Hingga Cynthia tewas di tempat kejadian sekitar tengah malam. Fabrizio yang tidak mau kejadian itu diketahui orang lokal, maka dia buru-buru mengambil tubuh Cynthia dan menyembunyikan di hutan terdekat. Dan saat itu juga dia membersihkan darah korban di tempat kejadian dan setelah menyembunyikan jasad Cynthia, Fabrizio pulang ke rumah ibunya. Pada tanggal 16 Juni hari Kamis lalu, dia bangun pagi hari dan menyetir mobil menuju ke Villa Cundiai di Beraskubas sampai di Breso. Sesampainya dia di sana, dia membeli sebuah koper, handuk, spray, dan kantong sampah. Lalu dia kembali ke tempat di mana dia meletakkan tubuh Cynthia, lalu membersihkan darah dan membungkus tubuhnya dengan spray, dan mematahkan beberapa bagian tubuh Cynthia agar bisa dimasukkan ke dalam koper yang baru dia beli. Setelah itu, koper tersebut diletakkan di dekat jalan raya. Hari itu setelah Fabrizio melakukan kejahatannya, dia pun kembali ke penjara dengan naik bus kota. Cynthia meninggal di usianya yang ke-22 dengan kehamilan berusia 4 bulan. Awal penemuan mayat Cynthia, ada sebuah mobil van sekolah yang dikendarai oleh sepasang suami istri, dan istri dari sopir itu melihat sebuah koper di pinggir jalan. Dan dia meminta kepada suaminya untuk berhenti dan melihat apa isi koper tersebut. Setelah dibuka koper itu, di sana terdapat tubuh seorang wanita yang sudah mulai membusuk. Karena sudah lebih dari seminggu, wanita ini dinyatakan hilang. Semua kejadian dan bukti masih dalam penyelidikan polisi. Walaupun Fabrizio telah menyatakan bahwa dirinya melakukan kejahatan itu sendirian, namun polisi masih memeriksa ketiga orang yang bersangkutan dengan cinta segitiga Cynthia. Ayah dari bayi yang dikandung Cynthia, dia bernama Alan Hobson. Setelah menjalani pemeriksaan seharian pada tanggal 25 Juni kemarin, dia dibebaskan namun masih dalam pengawasan dan penyelidikan. Jasad Cynthia setelah keluar dari penyelidikan dan ruang otopsi, langsung dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman umum Moggy Cruces di Granji Sao Paulo. Sekian jurnal hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.